Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul A Robot in the Orange Orchard Drama komedi romantis ini dibintangi oleh Kornon Leong dan juga Sun Chan yang sebelumnya sudah pernah saling beradu acting di dalam Metal Garden 2018 Drama ini menceritakan tentang Lusen yang diperankan oleh Kornon Leong yang merupakan seorang pemimpin dari perusahaan teknologi dengan kecerdasan yang tinggi Tanpa banyak yang mengetahui, ternyata Lusen ini memiliki alergi yang langka yaitu alergi terhadap bersentuhan dengan manusia Jadi jika dia bersentuhan dengan manusia, maka dia akan mengalami reaksi alergi seperti sesak nafas, ruam dan kemudian dia akan jatuh pingsan Karena hal itulah, dia hanya bisa tinggal sendiri di rumahnya yang cukup besar dan hanya ditamani dengan kebun jeruk yang dia tanam bersama dengan kedua orang tuanya Untuk mengobati alergi yang dimiliki oleh Lusen, maka yang Shan-Shan yang diperankan oleh Shukyan terpaksa menyamar sebagai pengganti robot canggih yang bernama Friday untuk membantu Lusen sembuh dari alerginya Lusen merasa sangat aman pada saat bersama dengan Friday sehingga tidak perlu takut jika alerginya akan kambuh Shan-Shan merasa sangat bersalah karena telah menipu Lusen dan karena itulah dia berusaha sebaik mungkin agar identitas yang sebenarnya tidak terbongkar Sejak saat itulah, mereka menjalin hubungan yang terasa asam dan manis seperti buah jeruk Dalam episode ini, Lusen tinggal di toko nenek Shan-Shan, B&B Lusen keluar jalan-jalan karena dia tidak bisa tidur di malam hari dan bertemu dengan Shan-Shan di dapur Nenek juga meminta Shan-Shan untuk menjaga tamu VIP-nya dengan baik dan meminta Shan-Shan untuk mengajak Lusen berkeliling Shan-Shan tidak punya pilihan lain selain mendengarkan perkataan neneknya dan membawa Lusen ke pantai Ketika Lusen melihat Shan-Shan, dia memiliki keinginan untuk mengungkapkan pikirannya jadi dia menceritakan kisah antara dirinya dengan Friday Tetapi Lusen menginisialisasi Friday dan juga membuat Lusen merasa bahwa tindakannya ini sangat dia sesali Meskipun kondisi Lusen membaik setelah itu, dia masih memiliki perasaan kepada Friday dan pikirannya terasa sakit sejak perpisahan tersebut Berbicara tentang hal ini, air mata Shan-Shan kembali mengalir untuk menyembunyikan kebohongannya dari Lusen karena cerita Lusen ini terlalu menyentuh, jadi dia menentikan air mata Lusen meminta Shan-Shan untuk menceritakan kisahnya jadi Shan-Shan memberitahu Lusen bahwa keluarganya telah meninggal dunia dan dia tinggal bersama pamannya dan keluarga mereka Sebelumnya, ayah si Shan-Shan ini adalah seorang montir mobil dan Shan-Shan merasa selama ayahnya ingin memperbaiki tidak ada satu mobil pun yang tidak dapat diperbaiki sehingga Shan-Shan sangat perindukan ayahnya Meskipun Shan-Shan selalu merasa dirinya tidak berguna namun kemudian dia bertemu dengan seorang teman yang memberitahu Shan-Shan bahwa dia adalah orang yang sangat berguna Lusen merasa bahwa orang tersebut sangat penting bagi Shan-Shan jadi Shan-Shan memutuskan untuk memberitahunya lain kali saat mereka bertemu lagi dan orang yang dimaksud Shan-Shan itu ternyata sebenarnya adalah Lusen teman-teman Nah setelah kembali, Lusen ini dan Fuyang mengobrol dan merasa bahwa Shan-Shan dan Friday ini terlihat sangat mirip dan setiap kali Lusen melihat Shan-Shan rasanya seperti melihat Friday Nah mendengar pernyataan tersebut, Fuyang hanya terdiam bingung dia tidak menanggapi Di lain hari, Shan-Shan sedang dilema dan merenung di halaman dan tiba-tiba dia merasa bahwa kalung yang diberikan oleh Lusen kepadanya ini hilang Dia ingat bahwa dia menjatuhkannya ke wastafel saat mencuci muka sehingga dia bergegas untuk mencarinya Nah di waktu yang bersamaan, Lusen ini lawat dan melihat Shan-Shan Dia melihat kalung yang dipegang Shan-Shan dan langsung menyadari bahwa kalung tersebut adalah kalung yang pernah diberikan Lusen kepada Friday Shan-Shan tidak merespon apapun, hanya terlihat shock sehingga makin memperkuadukan Lusen bahwa Friday yang selama ini menemaninya bukan robot melainkan manusia yang bernama Shan-Shan dan ternyata selama ini bukan hanya Shan-Shan yang membohongi Lusen tetapi juga Fuyang Nah mengetahui yang tersebut, Lusen ini merasa sangat muak dengan kebohongan orang-orang di sekitarnya selama ini sehingga penyakit langkah Lusen ini pun kambuh dia mulai merasakan sesak nafas dan ruam di kulitnya mulai muncul Lusen pun jatuh pingsan dan Shan-Shan terus melangis karena merasa bersalah Jadi drama ini merupakan remake dari drama Korea yang berjudul I'm Not a Robot Nah Fuyang dan yang lainnya ini buru-buru mengirim Lusen ke rumah sakit dan Dr. O yang merupakan dokter pribadi Lusen memberitahu mereka bahwa Lusen saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan Dr. O memberitahu bahwa terdapat kasus yang sama sebelumnya di Eropa dimana si cowoknya ini juga jatuh sakit dan kondisinya sangat parah hingga meninggal karena perawat yang dia cintai ini mengkhianati dia Nah sekarang kondisi Lusen ini juga sangat berbahaya Meski nyawanya terselamatkan sulit untuk menstabilkan kondisi Lusen seperti sedia kalah Dr. O menyuruh Shan-Shan untuk menjauh dari Lusen Shan-Shan akhirnya menyerahkan kalung pemberian Lusen kepada Dr. O dan memintanya untuk mengembalikan kalung tersebut kepada Lusen Oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku Terima kasih banyak, bye-bye